Nah, buat teman-teman yang mau membeli kuen eceran, meng-convert saldo kripto ke dana, atau meng-convert saldo Paypal ke dana, itu bisa diaku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada telegram dan whatsapp ya. Oke lanjut. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama Kuyo Ganata. Di video kali ini, kita akan membahas lagi salah satu proyek airdrop, teman-teman. Nah, proyeknya itu dari NCX Exchange, teman-teman, atau NCX Exchange. Exchange ini lagi mengadakan airdrop ya, untuk pendaftar-pendaftar baru. Akan mendapatkan token NCXT sebanyak 2000 token ya, atau kalau dari si abang yang membuat blognya ini, itu sekitar $60, teman-teman, untuk estimasi rewardnya, teman-teman. Nah, jadi di sini akan kita jelaskan untuk step-step gimana cara menggarapnya dan bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan, teman-teman ya. Nah, sebelum ke cara penggarapannya, jangan lupa, teman-teman, join dulu ke channel airdrop sambil rebahan. Link ada di deskripsi, di sini kita bisa berbagi informasi dan update-update. Seperti airdrop yang aku share di YouTube, teman-teman. Nah, kalau udah, kita langsung aja ke cara penggarapannya, teman-teman. Nah, untuk airdrop NCX ini, teman-teman, perlu mendownload aplikasi ya, dan menyiapkan email untuk daftar, serta KTP untuk KYC, teman-teman. Karena di sini, kita wajib untuk menyelesaikan KYC ya, atau verifikasi identitas. Nah, untuk aturan eventnya itu ya, lengkapnya ini, untuk menerima 2.000 NCXT airdrop, pengguna harus memenuhi semua tugas. Itu ada 6 tugas ya. Nah, tugasnya nanti akan aku tunjukkan. Nah, lalu token hadiah yang ini ya, yang kita dapatkan ini akan dikunci atau fasting selama 3 bulan, setelah TGE. Nah, TGE ini artinya setelah eventnya berakhir ya, atau tokennya sudah bisa diperjual belikan, itu token kita akan di fasting 3 bulan, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan NCI tambahan ya, apabila kita mengundang atau mereferalkan kode kita, teman-teman. Akan mendapatkan 500 token per undangan, teman-teman. Tapi yang diundang harus KYC juga ya. Nah, ini ya semua referensi atau referral harus menyelesaikan tugas airdrop dan KYC, teman-teman. Oke, itu aja untuk syaratnya, teman-teman. Dan untuk kecara penggarapannya, kita langsung aja lewat Android ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk airdrop ini ya. Nah, jadi awal harganya itu, pre-sale-nya ya, 0,003. Sangat murah, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, perlu perhatikan ya, kenapa aku bilang exchange ini lumayan berpotensi. Karena di sini dibatasin ya, dikit untuk membelinya. Jadi, nggak ada wheels gitu atau para paus gitu yang bisa memborong token pre-sale-nya ya. Kecuali dia mau membuat akun new yulan. Nah, jadi di sini dibatasi untuk pre-sale-nya. Dan untuk masing-masing pre-sale ini juga akan ada masa fasting-nya ya, atau masa di kuncinya. Teman-teman harus pelan-pelan juga baca. Kalau teman-teman lagi beli pre-sale ya, semakin telat teman-teman join pre-sale-nya, semakin lama untuk di fasting-nya, teman-teman. Tapi untuk airdrop-nya ya, airdrop-nya itu cuma di fasting 3 bulan, teman-teman. Oke, mungkin sudah lengkap. Langsung aja kita choose ke Android, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman bisa klik link di deskripsi atau di channel Telegram. Juga ada ini untuk pendaftarannya. Kita copy aja. Nah, lalu teman-teman tinggal buka aja browser bebas. Di sini aku pakai aja Mrs. Browser ya, seperti biasa. Lalu teman-teman tinggal pastikan aja kodenya, teman-teman. Atau di Google Chrome juga boleh ya, untuk daftar. Nah, di sini teman-teman buat aja username ya, username teman-teman. Nah, lalu teman-teman silakan mendaftarkan email dan membuat password ya. Nah, untuk referral kodenya itu akan terisi otomatis. Kalau teman-teman nggak ingin menggunakan itu bebas, silakan ya. Nah, di sini teman-teman cek aja untuk kode verifikasinya ya. Nah, di email teman-teman tinggal klik aja verify now ini ya. Nah, kalau udah teman-teman silakan login, teman-teman. Di sini aktifasi akunnya udah sukses. Nah, di sini tampilan awalnya kan seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk menyelesaikan misi airdropnya ya, kita harus KYC dulu teman-teman. Nah, untuk KYC-nya teman-teman login aja lewat aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya ini udah ada di Playstore ya. Jadi teman-teman bisa download aja langsung. Nah, setelah itu teman-teman login lagi ya. Untuk KYC kita menggunakan aplikasi teman-teman biar cepat. Nah, untuk KYC teman-teman tinggal ke profil aja. Lalu di sini kita verification teman-teman. Nah, kalau nggak bisa seperti ini teman-teman harus melengkapi dulu profil teman-teman ya. Oke, kita ke ini dulu. Kita klik yang paling atas ini teman-teman. Nah, lalu kita masukkan di first name sama last name ini ya. Kita lengkapi aja semua. Nah, namanya itu yang sesuai KTP untuk kita KYC teman-teman. Nah, kalau udah baru kita klik di menu verification ini teman-teman. Nah, lalu kita klik yang KYC satu. Kita klik aja verify now. Nah, di sini kita disuruh seperti biasa ya. Upload foto KTP depan, KTP belakang, dan selfie teman-teman. Nah, kalau KYC teman-teman udah diterima ya teman-teman. Jadi kita tinggal keluarkan aja aplikasinya. Lalu kita buka lagi misis browsernya teman-teman. Nah, karena di aplikasi nggak bisa ngerjain airdropnya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal ke garis tiga ini. Teman-teman klik yang NCXT ini ya. NCXT. Kalau udah di klik, lalu teman-teman klik tanda silang ini. Nah, lalu kita akan berada di tempat pengerapan airdropnya teman-teman. Nah, di sini ada airdrop. Nah, jadi di sini teman-teman disuruh untuk screenshot ya. Di sini screenshot kalau kita udah KYC. Jadi kita tinggal klik upload. Upload screenshot. Lalu teman-teman tinggal screenshot yang KYC teman-teman ya. Yang tadi. Lalu kita klik selesai. Nah, ini kalau ada tulisan IMJ atau tulisan foto teman-teman. Itu artinya sudah sukses. Nah, banyak juga terjadi error saat kita upload. Itu karena ukuran fotonya kebesaran. Jadi di sini aku akan ajarkan cara mengecilkannya teman-teman. Kita buka dulu tab baru ya. Kita klik aja resize. Foto. Nah, lalu teman-teman pilih aja yang shutterstock ini teman-teman. Atau aku sertakan linknya langsung di deskripsi ya. Nah, di sini teman-teman tinggal unggah aja. Foto contohnya yang ini ya. Aku contohkan. Selesai. Nah, lalu di sini kalau ukurannya udah di bawah 200 KB atau di bawah 500 atau 200 itu aku lupa. Langsung aja teman-teman unduh teman-teman. Nah, setelah itu baru teman-teman balik ke NCK ini. Tinggal kita upload teman-teman. Oke, jadi di sini disuruh telegram ya. Kita pilih yang telegram. Kita upload. Lalu, follow Instagram. Kita upload juga teman-teman. Instagram ya. Lalu kita download app-nya. Itu kita follow juga. Nah, lalu app-nya. Dan ini juga follow Twitter ya. Follow Twitter dan retweet. Retweet. Oke, jangan lupa teman-teman retweet dan screenshot juga. Lalu kita klik submit teman-teman. Nah, ini masih uploaded. Nanti kalau udah tulisannya verified ya. Oke, aku pindah dulu ke laptop. Karena akunku yang di laptop udah verified. Nah, jadi kita kalau udah verified seperti ini. Itu artinya sudah berhasil teman-teman. Kita mendapatkan 2000 NCXT-nya teman-teman. Nah, dan untuk mencari kode referral teman-teman. Itu teman-teman bisa di sebelahnya ya. Ini ada referral. Ini sama di forum yang NCXT tadi ya teman-teman. Ini referral. Lalu teman-teman tinggal copy aja ini. Kodenya tinggal copy. Lalu share kemana aja teman-teman. Nanti total airdrop yang kita kumpulkan akan ada di sini teman-teman. Dan main hitung-hitungan ya. Di sini aku biasanya real-real aja teman-teman. Apakah benar ya? Karena di sini kan udah ada juga harga 1 NCXT-nya adalah pre-sale-nya 0,003. Yang terendah ya. Sampai round 5 itu 0,015. Jadi kita coba hitung ya. Di kalkulator. Oh, ini udah ada. Oke. 0,003 dikali 2 ribu teman-teman. Nah. Yang real dari harga yang terendah aja ya. Itu kita cuma dapet 6 dolar teman-teman. Nggak 60 ya. Itu agak lebay sih yang buat bloknya ini. Tapi nggak menuntup kemungkinan juga. Karena ini airdrop dari exchange teman-teman. Dimana yang pernah aku dapet ya dari toko kripto itu gede-gede teman-teman. Untuk airdropnya dari Bybit gitu dulu. Besar teman-teman. Nah. Dan semoga aja NCX exchange ini exchange yang legit ya. Atau backupnya besar. Jadi harga 60 dolar itu possible teman-teman. Nah. Mungkin itu aja syaran dari pembedahan dari aku ya. Nggak ada yang bisa kita bedah lagi. Dan ini juga dari tampilannya. Dari IDO-nya juga meyakinkan teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya kita amankan teman-teman. Nah. Mungkin segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan kali ini. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Agar lebih banyak orang yang tahu cara menghasilkan uang dari airdrop teman-teman. Nah. Jangan lupa join channel Telegram. Dan nggak lupa aku bilang. Jangan lupa bersyukur berusaha. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berbahan.